Intro 21 anggota Satgas yang bertugas di TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro dilakukan penarikan untuk dialih tugaskan kesatuan tugas lainnya Untuk mengisi kekosongan tersebut kembali diterjunkan anggota Satgas baru ke lokasi desa Sasaran sebelumnya mereka harus ikuti swap antigen Sebelum terjun ke lokasi TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro sejumlah 21 orang anggota Satgas lakukan tes swap antigen lebih dulu di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Letu Kabeleri Totok Taat Ujianto Pasi Ops Kodim 0813 Bojonegoro mengatakan tes swap antigen yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui kesiapan kesehatan anggota Satgas yang akan langsung bertugas Untuk 3 hari ini melaksanakan swap antigen bagi personel yang akan menggantikan personel yang di rancang sekarang karena mereka yang sekarang ini yang mau diganti ini akan melaksanakan penugasan ke Papua Dengan diadakannya swap antigen ini kita sudah mengantisipasi setelah melaksanakan swap antigen kita ketahui bahwa mereka sehat dan siap untuk melaksanakan kerja TMMD Atika bulan dari Nakesda Laboratorium Kesehatan Daerah Bojonegoro mengatakan dari 21 anggota TNI yang melakukan tes tersebut 19 diantaranya negatif dan 2 lainnya positif yang untuk sementara waktu akan dilakukan isolasi mandiri di asrama kesatuannya masing-masing Hari ini ada 21 personel Untuk hasilnya Ibu? Untuk hasilnya kita ada dari 21 kita 19 yang negatif 2 positif Tadi berdasarkan dari koordinator di lapangannya biasanya akan diisolasi di asrama di asrama kesatuannya masing-masing Harapannya pasti untuk memutus rantai penularan COVID karena memang COVID kan sangat rentan untuk orang yang berkegiatan berkelompok berkontak dengan banyak orang Atika Wulandari berharap dengan dilakukannya tes swap antigen tersebut dapat memutus penyebaran COVID-19 yang sangat rentan untuk orang-orang yang berkumpul yang melibatkan banyak orang Terima kasih telah menonton!